Menikapi banyaknya aduan masyarakat di aplikasi lapor terkait persoalan infrastruktur lingkungan, Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Banjarmasin berharap pemerintah bisa fokus menangani hal tersebut, mengingat anggaran peningkatan kualitas pembangunan paling besar dalam pelanjo daerah. Masih tingginya angka aduan masyarakat terkait persoalan infrastruktur di lingkungan warga melalui aplikasi lapor milik pemerintah mendapat respons dari anggota DPRD Banjarmasin, Mat Nur Ali. Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan mengingatkan pemerintah untuk fokus menangani agar bisa terselesaikan dengan baik demi kemajuan daerah. Mengingat anggaran perbaikan infrastruktur baik berupa jalan, jembatan titian, dan lainnya selalu mendapat porsi besar setiap tahunnya di APBD. Menghimbau kemerantah kota juga, jangan hanya untuk dijawab, tetapi harus dipartikan, paling tidak dalam pembahasan anggaran itu akan lebih kita tingkatkan lagi dalam rangka kita penunjang pembangunan untuk supaya di kota Banjarmasin ini lebih maju lagi. Karena yang dikatakan makmur rakyatnya makmur itu apabila terpenuhi pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah itu kalau mereka itu sudah terpenuhi bahwa itu dikatakan indik-indik masyarakat itu adalah makmur. Artinya tidak mengalami, tidak dikatakan sebagai daerah MBR lah seperti, tidak daerah, daerah yang kumuh apapun daerah yang tertinggal. Kerusakan infrastruktur lingkungan warga paling banyak terdapat di wilayah Banjarmasin Selatan, sedangkan wilayah yang layak secara infrastruktur hanya berada di Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINews melaporkan.